Intro Kisah harus siswa SMA di Depok bertahan hidup dengan jualan tisu Usia sekolah seharusnya menjadi masa-masa anak mengeksplorasi diri Bermain bersama teman juga melakukan hobi yang disukai Namun, sepertinya itu tidak berlaku bagi siswa laki-laki penjual tisu yang belum diketahui identitasnya ini Intro Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari anak pingin Intro Alih-alih bersenang-senang, siswa SMA ini justru terbiasa menghabiskan waktu luang usai pulang sekolah untuk mencari uang Ia berjalan kaki dari stasiun Duren Kalibata sampai halte penyeberangan di BGC untuk berjualan tisu Setiap hari selepas pulang sekolah, ia berangkat dari Depok menuju tempatnya berjualan Mengandalkan Rizky yang didapat dari hasil berjualan tisu untuk bisa bertahan hidup dan bisa lanjut sekolah Tapi, siswa ini sepertinya sudah terbiasa menjalani hidup yang keras Berjualan tisu bukanlah satu-satunya pengalaman menyedihkan yang ia punya Lewat sebuah unggahan di Instagram, atikah Rizkyah bercerita tentang hidup siswa SMA tersebut Dia ditinggal orang tuanya pas kelas 6 SD Tulis Atikah Rizkyah Diketahui, orang tua siswi ini menelantarkan ketika kelas 6 SD Orang tuanya kembali kempatam, sedangkan ia harus menghadapi kerasnya hidup di jalanan Sejak ditelantarkan oleh orang tuanya, siswa laki-laki ini mencoba bangkit Ia mengamen untuk bisa terus hidup dan bersekolah Sekalipun harus tinggal di jalanan, ia tak apa Sebelum bisa pindah ke kosan di daerah Depok, ia sudah bisa bertema dengan angin malam Tidur dengan alas seadanya juga menghiraukan rasa gatal karena digikit nyamuk Meski hidup seadanya, siswa laki-laki itu tidak menyerah Ia tetap melanjutkan pendidikannya di salah satu SMA di Depok Nasib baiknya, ia bisa bersekolah dengan gratis di sana Sehingga uang hasil jualan tisunya bisa untuk bayar kosan dan makan sehari-hari Walaupun hidup terasa berat, semoga siswa SMA ini tak lakas putus sekolah begitu saja ya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!